Hari pagi, finari sumar Tak perlu disangka lagi, kekuatan media sosial sangatlah besar. Dari bukan siapa-siapa, seseorang bisa menjadi terkenal. Begitupun dengan tempat-tempat indah berikut. Banyak tempat-tempat wisata yang sebelumnya tak banyak diketahui orang menjadi lokasi liburan yang populer. Karena banyak pengunjung yang memposting foto-fotonya di media sosial. Dimana sajakah lokasi tempat liburan yang menakjubkan ini? Inilah 7 tempat liburan populer di sosial media versi Agispa. Pulau Komodo telah memikat hati para wisatawan hingga menjadi harum namanya di Mancanegana. Pasalnya, Taman Nasional Komodo menyandang delar situs warisan dunia UNESCO tahun 1986 dan masuk sebagai satu dari The New Seven Wonders of Nature tahun 2013. Jika selama ini pantai pink dan labuan bajuang menjadi primadona, kini ada satu lagi spot menarik yang harus kita kunjungi. Tempat ini bernama Pulau Padar. Pulau Padar mulai dikenal para wisatawan dan menjadi tempat liburan selforik baru semenjak menjadi perbincangan di media sosial. Di sini terdapat sebuah bukit untuk menikmati keindahan panorama pulau-pulau kecil dari atas bukit. Pemandangan indahnya mampu menghipnotis para pengunjung. Meskipun trekking menuju bukit tertinggi akan terasa sangat menelahkan, sesampai di atas kita akan disuguhkan panorama terbukitan dan pemandangan yang sangat cantik. Kota Bandung telah menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik. Di Bandung ada satu lagi tempat wisata yang baru dikenal sejak ramai dibicarakan di sosial media pertengahan 2015 ini. Inilah Tebing Kraton, terletak di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Juanda di Ciburial, Bandung, Jawa Barat. Nama Tebing Kraton menjadi sebuah hal fenomenal dan spektakuler di kalangan para pengguna sosial media. Alhasil, Tebing Kraton berhasil memikat dan menarik wisatawan baik dari Bandung sendiri maupun dari luar daerah. Di tebing yang berada pada ketinggian sekitar 1.200 meter ke atas permukaan laut ini, pengunjung akan mendapat suguhan pemandangan hutan serta pepohonan hijau yang membentang yang menyejukkan mata. Tak ketinggalan pula, lembah-lembah dan gunung-gunung sekitar yang mengundang decak pagum. Pemandangan akan lebih menakjubkan lagi bila Anda datang sebelum matahari terbit di mana Bandung yang berkabut akan memudar ketika matahari bersinar menembus kabut. Tak bisa dipungkiri, Pulau Dewata sudah menjadi ikon pariwisata Indonesia. Wisatawan lokal dan mancanegara berbondong-bondong mengunjungi pulau non-exotis ini. Seakan tak pernah kehabisan tempat mengagumkan, kini ada satu tempat yang masih jarang dijejaki wisatawan, yaitu Nusa Ceningan. Berkat objek wisata Cliff Jumping-nya yang menantang adrenalin, Nusa Ceningan mulai populer di kalangan wisatawan. Tak hanya itu, ada sebuah hotel unik dengan duang selaut yang menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Beberapa spot di Pulau Nusa Ceningan juga cocok untuk berselancar dan bersnorkeling. Nusa Ceningan merupakan salah satu pulau dari tiga gugusan kepulauan Nusa Penida. Pulau kecil berukuran panjang 3,7 km dan lebar 1,5 km ini bisa dicapai dengan naik perahu cepat dari pantai Sanur atau menyeberang melalui jembatan dari Nusa Lembongan. Saat liburan, menginap di hotel mungkin sudah biasa, tapi menginap di rumah pohon ini menawarkan keunikan tersendiri. Adalah omah kayu. Penginapan di sebuah area wisata yang terletak di Gunung Banyak, sebuah lokasi para layang di kota Batu Malang. Lokasi liburan ini kian populer setelah ramai dibicarakan di media sosial. Lokasi yang cukup dekat dari destinasi wisata lainnya di kota Batu menjadi nilai plus bagi para wisatawan. Obah kayu menawarkan sensasi menginap yang unik yang tak didapatkan dari penginapan lainnya. Bayangkan saja, pohon yang digunakan sebagai tempat menginap berada di ketinggian 1.340 meter di atas permukaan laut. Rumah-rumahnya berada di pohon yang berada di batang pohon dengan ketinggian sekitar 10 meter. Menghadap ke Tenggara, membuat pengunjung dapat menikmati suasana kota Batu yang indah dan menikmati suasana alam yang sejuk dan dingin khas Kornabatu. Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta tahun melulu Malioboro dan Parang Tritis masih ada beberapa tempat wisata alam yang mampu menyuguhkan pemandangan indah. Terletak di Kabupaten Kulonprogo objek wisata satu ini kini populer setelah menjadi perbincangan di media sosial. Objek wisata kali biru menjadi begitu populer saat foto lokasi ini muncul di akun media sosial salah satu selebriti yang sedang berada di atas menara pandang sebuah pohon dengan latar belakang waduk sermo dan kawasan menoreh. Kini menara pandang tersebut jadi spot foto pengunjung paling favorit dan paling diburu para pelancong yang sengaja datang untuk menghabiskan waktu ke lokasi ini. Gimana saja tempat-tempat indah ini yang bisa menjadi alternatif liburan kita lain ya? Saksikan juga segmen akan membuat kita memflashback kembali capaian tahun 2015 untuk menatap tahun baru 2016. Kembali ke kota Bandung Kali ini ada sebuah tempat yang kian populer di media sosial Tempat ini terletak di kawasan wisata baru yang ada di Lembang, Bandung tepatnya di kawasan kaki pegunungan Burangra Nilai jual tempat ini adalah keindahan alam dan kesejukan khas Bandung yang ditawarkan Tapi ada satu hal lain yang berbeda Dimana salah satu tempat markannya berbentuk sarang burung dan berlokasi di pinggir danau Pemandangan cantik inilah yang banyak pengunjung abadikan dan mereka unggah ke media sosial Dari sini foto-foto inilah Dusun Bambu menjadi destinasi yang paling diburu oleh netizen Kawasan wisata Dusun Bambu, Bandung dibangun di area seluas 60 hektare Tempat ini memang sengaja dirancang sebagai tempat atraksi dengan konsep unik memadukan antara unsur pemandangan alam budaya pedesaan dan gaya hidup modern Konsep ini terasa sangat pas sebagai penawar dari segala aktivitas sehari-hari yang padat hingga menimbulkan stres Satu lagi tempat liburan yang populer di media sosial yaitu Pulau Bintan yang terdapat di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Bintan merupakan pulau terbesar di Kepulauan Riau Tujuan wisata teratas di sini adalah pantai yang spektakuler di utara pulau Pantai ini menghampar luas sekitar 23.000 hektare di atas pasir putih yang menghadap ke Laut Cina Selatan Pulau ini juga memiliki riwayat yang menarik di Tanjung Pinang dan Penyengat yang menawarkan kesempatan untuk selancar, bertualang, dan ekowisata untuk semua kalangan Tak hanya itu, tempat ini juga ideal untuk bersantai dan baik untuk kesehatan Pemirsa telah tujuh tempat liburan populer di media sosial Selamat liburan dan selamat berkumpul bersama keluarga terkasih ya Terima kasih telah menonton!